Kepolisian Resort Majalengka Kepolisian Resort Majalengka menggelar apel kesiapan dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Majalengka tahun 2019. Sebanyak 705 personil Polri dikerahkan untuk mengamankan termasuk Babinkam Tipmas dan dibantu TNI sebanyak 423 orang serta Linmas yang tersebar di 141 desa. Pengamanan Pilkades dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Apel kesiapan ini yaitu konsolidasi untuk mengecek kesiapan personil Alutsista dan Almatsus yang akan digeser ke masing-masing wilayah. Untuk titik rawan kita sudah pentakan semuanya bahwa di Majalengka dari 141 desa yang melaksanakan Pilkades besok ada 17 desa yang kita nilai rawan. Untuk itu kita BKO-kan berimok di titik-titik rawan tersebut sehingga apabila ada situasi kontijensi yang tidak kita harapkan kita bisa antisipasi. Namun saya sampaikan di sini insya Allah secara keseluruhan untuk wilayah Majalengka aman terkena. Itu di wilayah mana aja ke mana yang 17 desa? Seluruhnya ada di wilayah Majalengka ya? Atau di wilayah selatan, utara? Semuanya sudah tersebar gitu kan. Kita sudah peta. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.